Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung Kita lihat guru kita, datang gak kaya juga dia Berarti ada yang salah ini Dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi Dikit-dikit lama-lama jadi bosan Gak kaya-kaya, bosan kita nabung itu Kunci kekayaan, wasilah kekayaan Jadi kalau orang barat, motivator barat Menyampaikan rumus kekayaan itu simple aja Cuma tiga hal, ya, tiga S Simple banget Apa itu? Saving Apa itu saving? Hemat, bukan nabung Wah ini sekeliru ini Ya benar, artilah ini memang nabung Tapi disini artinya berhemat Ini, saya kaget luar biasa Kaget luar biasa, jadi ternyata Islam tidak pernah menganjurkan kita Untuk menabung Tunjukin dalilnya sama saya kalau ada Yang ada cuma cadangan tunai Itu ada, dianjurkan dalam Islam Empat bulan dianjurkan Tapi anjurkan, ada uang, tabung, ada uang, tabung, ada uang Tidak ada dalam Islam, tunjukin sama saya kalau ada Islam rasional banget, kalau pengen kaya apa? Dagang, pengen kaya apa? Investasi Tidak ada perintah untuk nabung Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung Kita lihat guru kita Datang gak kaya juga dia Berarti ada yang salah ini Ada yang salah dengan ini Dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi Dikit-dikit lama-lama jadi bosan Gak kaya-kaya, bosan kita nabung itu Nabung, coba mohon maaf ya, bunga di bank berapa? Empat persen, enam persen? Inflasi di Indonesia berapa? Sepul persen Gimana mau kaya coba? Islam rasional banget, dagang kalau gak investasi Dagang kalau gak investasi Investasi artinya apa? Ada uang yang diputar Ngasih manfaat Realnya gini, Islam ini konkret banget, real banget Jadi kalau agama yang mengajar kekayaan Itu Islam yang sangat real, sangat konkret Contoh, Anda punya uang 200 juta Anda tabung Anda tabung, kena pertama inflasi Satu Kedua, kena zakat dua setengah persen Dua setengah juta, dipotong dua setengah jutanya Berapa? Sekitar lima juta Jadi lima jutanya langsung dipotong Tapi dua ratu juta, Anda putar dalam bisnis Untungnya dua puluh juta Yang kena zakat itu cuma dua puluh jutanya Ya Dua setengah, kali dua puluh juta Jadi finalitinya lebih sedikit Kurang lebih seperti itu Ya, jadi Islam menghargai uang yang berputar Timbang diam seperti itu aja Ya, makanya saya tidak ketemu dalil yang mengatakan Disuruh nabung dalam Islam, tidak ada Ya, tidak ada sama sekali Yang ada adalah cadangan tunai Laki-laki baiknya menyiapkan cadangan tunai Buat istrinya itu empat bulan penafkahan Biar istri itu tenang Tapi kalau tiap tanggal 28, uang habis Uang habis, itu pasti istri deg-degan itu Ya, istri harus dibikin tenang Ya, karena istri punya namanya oksitosin Ya, oksitosin itu hormon kasih sayang Hormon rahman rahim Ya, kalau dia tenang Itu anak beres sama dia Rumah tangga beres sama dia Tapi kalau dia deg-degan, kacau semuanya nih Suami lihat dia juga gak tenang Anak lihat dia gak tenang Nah, rumah tangga jadinya gak enak Saldo cukup 12 bulan bahkan Nah, belian sebelah sini ada Sini ada Oke, properti ada Nah, udah pasti tenang Tunya sui pasti enak Ya, makanya kalau mau romantis Ya, gak cukup tuh Romantis, kasih bunga Gak cukup Kalau mau romantis, kasih bunga Sekalian tamannya dan rumahnya Itu baru romantis Ya, itu baru romantis Wanita boleh cari nafkah Tapi tidak ada karusan Tidak ada anjuran Wajib tidak Sunnah tidak Hukumnya apa? Cuma mubah Tapi laki-laki Mesti fight cari nafkah Makanya laki-laki dapat warisan Dua kali lipat Kenapa? Itu buat menafkai Wanita-wanita di sekitarnya Ibunya, istrinya, putri-putrinya Saudari-saudarinya Maka saya bilang Laki-laki mesti kuat cari uangnya Mesti sungguh-sungguh Zaman dulu orang cari nafkah Laki-laki Itu sampai berburu Menombak Memanah Menyelam Melompat Menerkam Supaya dapat nafkah Supaya dapat nafkah Jadi cari nafkah memang itu Agak stress dikit Agak capek dikit Kadang-kadang beresiko Nah, tapi terusannya laki-laki Nah, wanita jangan sampai stress kayak gitu Jadi yang dikata wanita cari nafkah pun Bikinlah yang santai-santai Yang tenang-tenang aja Jangan sampai stress Kalau stress, kasih ke laki-laki Kasih ke suaminya Makanya Kalau laki-laki dibanding wanita Wanita tidak harus bisa cari uang Yang penting apa? Bisa minta uang Itu aja Bisa minta uang itu aja Cukup Saving Hemat satu Sekaya apapun anda Berapapun income anda Tapi gak bisa saving Gak bisa hemat Gak bakal kaya Gak bakal kaya Karena bocor terus deh Dan barang tuh gak ada selesai-selesainya Tas Catspaid 4 juta Michael Koss 5 juta Naik lagi Ya Gucci 6 juta Kapan selesainya coba Yang kedua selling Makanya orang kalau tidak Suka selling Pasti hidupnya gitu-gitu aja Kalau pengen perubahan Suka dengan selling Suka dengan dunia penjualan Nah Saving ini Saving itu Ngeram Selling itu ngegas Dua-duanya masih ada Yang cilaka Rumah tangga Selling gak ada Saving gak ada Collapse itu pasti Pasti ngutang aja Bobinya itu Dia gak suka jualan Gak suka nabung Ya sudah mau ngapain coba Harusnya apa Suka jualan Dapat untung Dapat profit Dapat komisi Ini yang disaving Nah terjadilah selisihnya Selisihnya diapain Dijadikan shelter Apa itu shelter Tempat kita bernaung Apartemen Rumah Ruko Apa saja Tempat kita bernaung 3S Rumus kaya Cuma ini Cuma ini Cuma ini Cuma ini Kalau orang barat Mengatakan ini Tapi kalau kita tambah lagi Bersedekah Berbakti sama orang tua Oke Duha Dan macam-macam Nah itu Rezeki juga Tapi kalau orang barat Motivator barat Cuma nyampaikan 3 hal Ini saja Kalau anda pengen kaya 3 ini saja Gak banyak-banyak Saving Selling Shelter Cukup Kaya sudah Nah kalau orang gak bisa jualan Gak mau jualan Apa yang mau disaving coba Uang-uangnya gak ada Apa yang mau dihemat Makanya ini mesti jalan Sinkron semuanya Sip Mudah-mudahan Nanti saya ketemu lagi Tidak ada lagi Potongan muka-muka cicilan Udah gak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi